Saya baca-baca di Instagram, itu manfaatnya banyak. Nah, saya pikir udah saya mau coba, gitu. Fungsinya banyak kan buat anti-aging juga, ya. Saya juga ada sakit osteoartritis. Saya pikir udah lah, nggak apa-apa nyoba, gitu. Sebelumnya juga ini saya mau ngajak mama saya tadinya, tapi dia nggak bisa, ngomongnya minggu depan. Yang jelas kerjanya itu untuk regenerasi sel, untuk memberikan oksigen yang bagus untuk tubuh kita, dan dia juga bisa berupa anti-infeksi, anti-radang, maupun menekan-nekan karsinogen biar sel kanker tidak tumbuh, karena dia juga berupa antioksidan. Manfaat yang kita rasakan itu bisa berupa meningkatkan daya tahan tubuh, tubuh jadi lebih segar, lebih fit, dan juga beberapa penyakit juga bisa tertolong. Contohnya seperti DM, gula, maksudnya hipertensi, tekanan darah tinggi, ataupun yang lain. Jadi, sangat membantu bagi orang-orang yang ada keluhan. Nah, ini juga cocok buat orang-orang yang lagi sibuk, lagi banyak aktivitasnya, jadi badannya dikurang fit. Nah, ini adalah terapi yang bagus untuk mereka. Jadi, cobalah untuk melakukan terapi ozon.